Selamat malam, salam sejahtera oleh kita, salam di dalam kasihnya Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh karena kemurahan hati Tuhan dimukinkan, kita dimukinkan untuk melakukan ibadah pemuda remaja, serang dan cilegor. Saya juga menyapa anak-anak Tuhan, rumah Tuhan, dalam maupun luar negeri yang senangkasan mengikuti video internet, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan, baik segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja tentang studi Yusuf, dari kejadian fasal 41, ayat 41 sampai dengan ayat 42, silakan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Firman berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melatih untuk kau menjadi kuasa tersebut dalam mesir. Setelah itu Firman menambahkan cinciman lainnya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakai kanyalah kepada Yusuf, pakai daripada kain halus, dan digantungannya, kalung emas pada lehernya. Puji Tuhan, setelah Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah mesir, kepadanya diberikan tiga perkara, yaitu satu cincin menterai, dua lenan halus, tiga kalung emas. Sekarang kita akan memperhatikan bagian yang ketiga, atau keterangan kalung emas. Keterangan ketiga kalung emas. Kalung emas menuju kepada firman Allah yang murni. Kalung emas menuju kepada firman Allah yang murni, dan dilakukan dengan setia. Kalung emas itu menuju kepada firman Allah yang murni, dan dilakukan dengan setia. Amsal 3 ayat 1-3 Amsal 3 ayat 1-3 Berkat terhikmat Ayah anakku, jangan lupa ajaranku Jangan lupa ajaran Tuhan Terus Dan biarlah hatimu melihara perintahku Karena panjang umur dan lanjut usia Diberikan panjang umur Diberikan lanjut usia Terus setelah sejahtera akan ditabrakannya Kepadamu Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan Kalungkanlah itu pada lehermu Tuliskanlah itu pada lo Uji Tuhan Kalungkanlah itu pada lehermu Artinya ajaran dan perintah Tuhan Jangan dilupakan Tetapi harus dilakukan dengan setia Amin Uji Tuhan Ulangan 4 ayat 5-6 Ulangan 4 ayat 5 sampai dengan ayat 6 Sudah Berkat terhikmat Tuhan Ingatlah Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Halaku Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri Yang akan kamu masuki untuk menuruninya Terus Apabila bangsa Israel telah menduduki tanah-kanaan Mereka harus melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia Sebab itulah yang akan menjadi titik dua Setiap pertama kebijaksanaan Setiap yang kedua akal budi Amin Sekarang tentang kebijaksanaan Kebijaksanaan menunjuk kepada orang yang bijaksana Kebijaksanaan sama dengan orang yang bijaksana Amsal 6 ayat 6-9 Amsal 6 ayat 6-9 Kebijaksanaan Itu menunjuk kepada orang yang bijaksana Amsal 6 ayat 6-9 Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Jadilah bijaksana Terus Sekalipun tidak ada pemimpin Pengaturnya atau penguasannya Yang mengindihkan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panas Terus Terus Berapa lama lagi engkau berbalik Terima kasih Puji Tuhan Berlaku bijaksana Berlaku bijaksana Sama seperti semut Yang menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu Mengumpulkan makanannya pada waktu panen Perhatikan Musim panas dan pada waktu panen Itu menunjuk kepada masa kemurahan hati Tuhan Saat ini kita boleh merasakan kemurahan hati Tuhan Mungkin kita boleh mencari Tuhan Mendengar firman dalam ibadah kaum muda dan maja malam ini Amin seribu Ini masa kemurahan Kesempatan ini kita manfaatkan Untuk tetap Untuk kita mendapat pemeliharaan dan perhatian dari Tuhan Amsal 10 Ayat yang kelima Tapi sebelum kita memperhatikan Amsal 10 Ayat yang kelima Di sini kita perhatikan Bahwa Semut itu mengumpulkan makanannya Sekalipun tidak Sekalipun tidak ada pemimpinnya Tidak ada pengaturnya Atau penguasanya Itu menunjukkan bahwa Itu menunjukkan kerelaan Itu menunjukkan kerelaan Kalau misalnya kita mengumpulkan firman Karena diatur, karena dipimpin, karena ada yang mengatur Itu bukan kerelaan Tetapi mengumpulkan makanan tanpa penguasa, tanpa pemimpin Itu adalah tanda kerelaan Hati disertai dengan pengorbanan Amin Ada dalam tanda kerelaan Ada dalam tanda pengorbanan Puji Tuhan Mengumpulkan makanan itu dibutuhkan penyerahan dan pengorbanan Kalau harus diatur-atur Dengar firman, lakukan Dengar-dengaran, lakukan Itu bukan kerelaan Tapi mengumpulkan makanan Tanpa penguasa, tanpa pemimpin, tanpa ada yang mengatur Berarti ini menunjukkan pada penyerahan Disertai dengan pengorbanan Amin Amin Puji Tuhan Amsal 10 ayat ini Siapa yang mengumpulkan pada musim panas yang berakal budi Terus Siapa yang tidur pada waktu panas yang membuat malu Puji Tuhan Siapa yang mengumpulkan pada musim panas Sama dengan berakal budi dan bijaksana Amin Jadi orang yang mengumpulkan pada waktu musim panas Pada masa kemurahan Berarti selagi masa ada kesempaan Kesempatan Seluas-luasnya diberikan kepada kita Menunjukkan bahwa dia berakal budi dan bijaksana Kiranya dapat dipahami dengan yang lain Kejadian 41 Ayat 39 sampai 40 Kejadian 41 Ayat 39 sampai 40 Kejadian 41 Ayat 39 sampai 40 Baca Kata Firaun kepada Yusuf Kata Firaun kepada Yusuf Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu Tidaklah ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau Engkau menjadi kuasa atas istanaku Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat Hanya tahatan inilah dari aku daripadamu Sebentar Kejadian 41 Ayat 30 Ayat 29 Kejadian 41 Ayat 29 sampai 30 Demikian senang Tuhan Tahunilah Tuhan Aku Akan datang 7 tahun terimpahan di seluruh tanah hasil Akan tahun akan datang 7 tahun terimpahan di seluruh tanah hasil terus Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan Maka akan dilupakan segala terimpahan itu di tanah hasil Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini Terima kasih Baca dulu yang enak ya Baca dulu yang enak 29 Ketahuilah Tuhan ku Akan datang 7 tahun terimpahan di seluruh tanah hasil Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan Maka akan dilupakan segala terimpahan itu di tanah mesir Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini Ayat 33 Oleh sebab itu Baiklah Tuhan ku Firawan mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana Berakal budi dan bijaksana Terus Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah mesir Iya Untuk mengatasi 7 tahun kelaparan yang hebat Dibutuhkan akal budi dan kebijaksanaan Sekarang kita melihat Ciri-ciri Orang bijaksana Kejadian 41 ayat 34 sampai 36 Ciri-ciri Orang bijaksana Kejadian 41 ayat 34 sampai 35 Baiklah juga Tuhan ku Firawan berbuat begini Yakni mendapatkan penilip-penilipitas negeri ini Dan dalam 10 juta kelipatan itu Memungkut 1 per 5 Dari hasil tanah mesir Mereka harus mengukurkan segala bahan makanan Dalam tahun-tahun Baik yang akan datang ini Dan di bawah kuasa Tuhan ku Firawan Menimpun gandun di kota-kota selagi bahan makanan Setelah menyimpannya Demikian terus Demikian segala bahan makanan itu Menjadi kesediakan untuk negeri untuk 7 tahun Dalam 7 tahun kelaparan Yang akan terjadi di tanah mesir Supaya negeri ini jangan biasa karena kelaparan Menempatkan ciri orang biasa Menempatkan penilip-penilip atas seluruh mesir Untuk mengumpulkan segala bahan makanan Dalam tahun-tahun yang baik Atau sama dengan masa kemurahan Sebagai persediaan untuk masa Untuk masa 7 tahun kelaparan Ambil seribu Puji Tuhan Jangan kurat-kurat menulis Engkau tidak mati dagingnya seperti itu Puji Tuhan Dapat dipahami Ulangi baca Supaya semarkus mengerti Ayat 34-34 Baiklah juga Tuhan Kufiraun berbuat begini Yang menempatkan penilip-penilip atas negeri ini Menempatkan penilip atas negeri mesir Dan dalam 7 tahun kelaparan itu Memuntur seperlima Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan Dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini Dan dibawa kuasa Tuhan Kufiraun Menimbulkan pemikota kata sebagai bahan makanan Setelah menyimpannya Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini Dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah mesir Terima kasih Ciri orang biasa Menempatkan penilip-penilip atas seluruh negeri mesir Untuk mengumpulkan segala bahan makanan Dalam tahun-tahun yang baik Atau masa kemurahan Sebagai persediaan Untuk masa 7 tahun kelaparan Ya, amir seriku Untuk masa 7 tahun kelaparan Memang suatu kali nanti Akan terjadi kelaparan yang dahsyat Tuhan akan mengirimkan suatu kali nanti Kelaparan yang dahsyat atas negeri ini Puji Tuhan Berlakulah bijaksana Berlakulah bijaksana Sama seperti sebelum Sekalipun tidak ada pemimpin Tidak ada yang mengatur Mereka mengumpulkan makanan Pada musim panas Pada waktu panas Masa kemurahan Selagi ada kesempatan Kita masih bisa memanfaatkan Kemurahan Tuhan saat-saat ini Di hari-hari terakhir ini Amos 8 ayat 11 Amos 8 ayat 11 Baca Demikian semua Tuhan Lapar dan haus Baca Sesungguhnya Waktu akan datang Demikian semua Tuhan Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Juga kelaparan akan makan Dan juga kelausan akan air Melainkan akan berdengarkan semua Tuhan Sekali waktu Tuhan akan mengirimkan Akan terjadi suatu kelaparan Dimana Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan akan makanan Dan bukan kehausan akan air Melainkan akan mendengar ilman Tuhan Suatu kali nanti Akan terjadi kelaparan hebat Menimpa atas negeri ini Amos 8 ayat 11 Puji Tuhan Bukan lapar akan makanan Bukan kehausan akan air Melainkan akan mendengar firman Tuhan Puji Tuhan Haleluya Dan itu akan terjadi Maka Dibutuhkan Akal budi dan kebijaksanaan Sama seperti semua Puji Tuhan Melakukan firman Tuhan dengan setia Daniel 11 ayat 31 Daniel 11 ayat 31 Baca Demikian Tentaranya akan muncul Mereka akan menajiskan tempat kurus Benten itu Menghapuskan korban sehari-hari Dan menegakkan kekejian yang membinasakan Puji Tuhan Akan terjadi di mana Pembina Sakeji Menajiskan tempat kurus Akan terjadi Di mana Pembina Sakeji Akan menajiskan tempat kurus Dengan menghapuskan korban sehari-hari Jadi pada saat Pembina Sakeji Menajiskan tempat kurus Mereka akan menghapuskan korban sehari-hari Amin Dan lebih jauh Lebih rinci Daniel 9 ayat 26-27 Daniel 9 ayat 26-27 Baca Sesudah ke 62 kali Sesudah ke 62 kali 7 masa Terus Akan disikirkan seorang yang telah diurapi Ia akan disikirkan seorang yang telah diurapi Padahal tidak ada salahnya apa-apa Tidak ada salahnya apa-apa Terus Maka datanglah rakyat seorang raja Memusnahkan kuota Rakyat seorang raja Memusnahkan kuota Memusnahkan ibadah Terus Dan tempat kurus itu Iya Tetapi raja itu akan menemukan ajalnya Dalam air bah Iya Dan sampai pada akhir zaman Akan ada peperangan dan pengusnahan Seperti yang telah diketahkan Namun sebelum mendapat ajal Ayat 27 Raja itu akan membuat perjanjian itu Menjadi berat Oh Membuat perjanjian itu semakin berat terus Bagaimana korang Iya Selama satu kali tujuh masa Selama Selama satu kali tujuh masa Tujuh tahun kelaparan Terus Pada pertengahan tujuh masa itu Tapi yang paling berat Pertengahan tujuh masa Tiga tahun setengah Terus Dia akan menentikan korban segelian Dihentikanlah korban sehari-hari Antara lain korban segelian Terus Dan korban santapan Korban santapan Boleh baca terus Dan di atas akhir pekerjaan Akan datang yang membinasakan Ibadah dan pelayanan Sekali waktu nanti pada saat Pembina sakit Dihentikan korban sehari-hari Dan 12 ayat 11 Dan 12 ayat 11 Baca Akhir zaman Iya Terus Sejak dihentikan korban sehari-hari Sejak dihentikan korban sehari-hari Kemudian Dan itu datang dewa Dewa kekinjian Terus Yang membinasakan itu Iya Ada 1290 hari Puji Tuhan Disini semakin diperjelas Lamanya nanti Pembina sakit Berdiri di atas tempat budus Dan sekaligus Menajiskan tempat budus Tempat budus 1290 hari Berarti Berarti Pada saat Anniayi Antikris Berlangsung Sama dengan Tiga tahap budus Setengah Daniel 9 Ayat 27 Terus Iya Raja itu akan membuat Perjanjian itu Menjadi berat Bagi banyak orang Selama satu Kalian tujuh masa Raja itu akan membuat Perjanjian itu Semakin berat Bagi banyak orang Selama satu Kali Tujuh masa Kuji Tuhan Daniel 11 Alasai 36 Raja itu akan berbuat Setengah hati Terus Ia akan menjadikan dan membesarkan Bilihnya terhadap Setiap Allah Ia juga terhadap Allah Ia akan mengatasi Segala Allah Ia akan mengucapkan Kata-kata yang tak semono Sama sekali Dan ia akan beruntut Sampai akhir buka itu Tadi dalam Daniel 9 Ayat 27 Raja itu akan membuat Perjanjian itu Akan semakin berat Bagi orang banyak Selama satu kali Tujuh masa Jadi betul-betul Membuat perjanjian itu Akan semakin berat Berarti Tidak menghargai korban Kristus lagi Kemudian dalam Daniel 11 Alasai 36 Raja itu berlaku Sombong Di hadapan Allah Daniel 9 Alasai 36 Raja itu berlaku Sombong Puji Tuhan Wahyu 13 Pada saat kapan Dia berlaku Sombong Wahyu 13 Ayat 1 sampai 2 Pertanyaannya sekarang Pada saat kapan Dia berlaku Sombong Wahyu 13 Ayat 1 sampai 2 Baca dulu Binatang yang keluar dari Dalam laut Lalu aku melihat Seekor binatang Keluar dari dalam laut Bertanuk 10 Dan berkepala 7 Di atas lalu Tantuknya terdapat 10 Bahagota Dan pada kepalanya Ketulis nama Nama bujak Binatang yang melihat Itu serupa Dengan hati betul Dan matinya Seperti kaki berubang Dan mulutnya Seperti mulut singa Dan agak itu Memerikan kepalanya Ketuatannya Dan tahtanya Dan kekuasanya yang besar Itu binatang yang keluar dari dalam laut Itu menuju kepada antikris Binatang yang keluar dari dalam laut Menuju kepada antikris Bertanuk 10 Berkepala 7 Kemudian Binatang itu Serupa dengan macan kutu Kakinya Seperti Kaki beruang Mulutnya Seperti mulut singa Binatang yang keluar dari dalam laut Itu menuju kepada antikris Bertanuk 10 Dan berkepala 7 Titik kemudian Binatang itu Serupa dengan macan kutu Komak kakinya Seperti Kaki beruang Komak mulutnya Seperti Mulut singa Kemudian Naga itu Memberikan kepadanya Kepada binatang itu Kekuatannya Tahtanya Dan kekuasaan Yang besar Puji Tuhan Naga Naga Memberikan Kepada binatang yang keluar dari dalam laut Itu Tahtar Kekuatan Tahtar Dan kekuasaan yang besar Itu sebabnya Terjadi Itu sebabnya Nanti Kelak Mereka akan Masuk Menguasai tempat kudus Menguasai tempat kudus Itulah yang disebut Peminasa Peminasa keji Mereka itulah yang menjadi Peminasa keji Akan berdiri di tempat kudus Untuk menajiskan tempat kudus Karena mereka akan menghentikan korban sehari-hari Ternyata Terjawablah sudah Naga Memberikan kekuasaan Memberikan kepadanya kekuatan Tahtar Dan kekuasaan yang besar Itu sebabnya Mereka sekali waktu nanti Berdiri di tempat kudus Menajiskan tempat kudus Sebab mereka akan menghentikan korban sehari-hari Assalamualaikum Lalu Supaya dati terjawab Pada saat kapan mereka menyombongkan Ayat 3 Maka tampakan kepadaku Satu dari kepala-kepalanya Seperti kenal luka Yang membahayakan hidupnya Tetapi luka yang membahayakan hidupnya Itu sembuh Seluruh dunia heran Sebelum ikut binatang hidup Nah Terjadi musisat besar-besaran Nah disini kita lihat Terjadi musisat besar-besaran Sebab apa Satu dari kepala-kepalanya Tadi kan Berkepala tujuh tau Satu dari kepalanya Kena luka yang membahayakan hidupnya Tetapi luka yang membahayakan hidup itu Sembuh Nah musisat terjadi Dengan musisat inilah Seluruh dunia heran Lalu mengikuti Antikris Jadi nanti banyak orang akan bergabung Dengan antikris Karena musisat Yang telah terjadi Amin Puji Tuhan Jadi betul-betul Antikris ini bisa Hampir mengadakan Tandingan dengan Apa yang dikerjakan oleh Yesus diatas Bukit Jorjuta Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Tapi sayangnya Disini Dalam pengorbanan itu Tidak sampai masuk Dalam pengalaman kematian Seharusnya Kalau Kalau berbicara Keluar dari Lam laut Berbicara Laut Berarti berbicara Tentang Baptisan air Atau Baptisan Kristus Itulah Kematian dan Kebangkitan Tetapi disini Kita melihat Hanya terlihat Luka Tapi Tidak sampai Masuk dalam Pengalaman kematian Jadi pelayanan mereka Ini palsu Mereka hanya Pelayanan mereka Hanya tertuju Kepada musisat Untuk Mempengaruhi Dunia Harusnya Kalau keluar dari Dalam laut Berarti ada Pengalaman kematian Dan kebangkitan Tetapi disini Hanya berbicara Soal Sengsara Tapi tujuannya Untuk Mengadangkan Musisat Dalam hal Mempengaruhi Dunia Nah ini kan Pelayanan yang Palsu Maka Kalau pelayanan itu Hanya sebatas Musisat Itu pelayanan Palsu Kalau dalam Di tengah ibadah itu Tidak diajarkan Pengalaman salib Sampai pengalaman Kematian Dan kebangkitan Nah itu Adalah Ibadah yang Palsu Kenapa Banyak di gereja Hanya Sebatas Menyatakan Musisat Hanya Satu Tujuannya Untuk Mempengaruhi Banyak jiwa Tapi Tidak Menyelamatkan Lihatlah Tujuan Dari pelayanan Seperti ini Ayat Sampai 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 Dan mereka Menyembah Naga Itu Ia Karena Ia Memberikan Kekuasaan Ia Ujungnya Karena Binatang Itu Orang Orang Akan Menyembah Setan Ekonog Ibadah Hanya Sebatas Ujung Ujung Orang Kristian Menyembah Setan Terus Dan Menyembah Binatang Itu Menyembah Manusia Terus Sambil Berkata Siapakah Yang sama Seperti Binatang Dan siapakah Yang dapat Berperan Lawan Dia Dan Kepada Binatang Itu Diberikan Mulut Yang Penuh Kesombongan Dan Hujat Kepada Diberikan Juga Kuasa Untuk Melakukannya 42 Bulan Lamanya Terus Lalu Ia Membuka Mulut Untuk Menghujat Alam Menghujat Namanya Dan Kemah Kediamannya Dan Semua Mereka Yang Diam Di Sorga Puji Tuhan Jadi Mulut Yang Penuh Kesombongan Dan Menghujat Alam Terjadi Oleh Karnamu Sisat Yang Dia Lakukan Dalam Kesempatan Disitulah Dia Memampatkan Kesempatan Untuk Menghujat Alam Amin Puji Tuhan Dia Memampatkan Kesempatan Untuk Menghujat Alam Dengan Mulut Yang Sombong Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Haleluya Nah Seberduh Begitu Beratnya Nanti Situasi Yang Akan Terjadi Maka Yang Diterima Oleh Yusuf Itu Bukan Hanya Cincin Beterai Bukan Hanya Lena Halus Tetapi Juga Kalung Kemas Supaya Kalung Kemas Berarti Melakukan Firman Tuhan Dengan Setia Jadi Sekalipun Keadaan Gereja Di Akhir Sama Dengan Situasi Yang Berat Seperti Ini Harus Tetap Kalung Kemas Tergantung Di Lakukan Firman Dengan Setia Amin Puji Tuhan Kalau Tidak Punya Hikmat Semacam Ini Bagaimana Kita Menghadapi Situasi Dengan Segala Situasi Yang Berat Dengan Segala Tipu Daya Dari Antikris Paham Paham Bagaimana Kita Bisa Menghadapi Situasi Yang Berat Begini Begitu Pelih Maka Dibutuhkan Penyerahan Disertai Pengorbanan Seperti Sepul Dan Tetap Setia Melakukan Firman Setia Mengumpulkan Makanannya Di musim Panas Di Waktu Panin Itu Masa Kemurahan Maka Selagi Ada Kesempatan Tuhan Masih Berkemurahan Ini Kesempatan Sebagai Panjang Sabarnya Tuhan Kita Kumpulkan Firman Sebanyak-banyaknya Untuk Menghadapi Situasi Yang Begitu Merah Pada Saat Tuhan Mengangkat Firman Allah Dari Muka Bumi Ini Kesempatan Antikris Masuk Kedalam Rumah Tuhan Untuk Menajiskan Rumah Tuhan Menghentikan Korban Sehari-hari Ibadah Bayar Dikkat Firman Allah Tidak Lagi Disampaikan Ini Situasi Berat Bagaimana Kita Menghadapi Situasi Seperti Ini Yusuf Menerima Kalon Kemas Lakukan Firman Dengan Sedih Kumpulkan Sebanyak-banyaknya Sebagai Bahan Persediaan Pada Saat Tujuh Tahun Kelaparan Dan Lebih Peratnya Lagi Pada Pertengahan Tujuh Masa Berarti Tiga Tahun Setengah Yang Kedua Jadi Tiga Tahun Setengah Tambah Tiga Tahun Setengah Tujuh Masa Yang Lebih Beratnya Nanti Tujuh Tahun Setengah Yang Kedua Anyaya Antikris Terjadi Pembina Sakiji Menajiskan Rumah Tuhan Habuk Finya Korban Sehari-hari Bintikan Tidak Ada Ibadah Semacam Ini Tidak Ada Lagi Firman Disampaikan Tidak Tidak Lebih Tidak Kurang Itu Pelayanan Antikris Nah Tidak Usah Berseri Hati Kalau Kita Diajar Untuk Ibu Sali Bahkan Nanti Membawa Kita Sampai Masuk Dalam Pengalaman Kematian Tidak 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 Sampai Tidak 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 Justru Ini Suatu Kesempatan Untuk Kita Berjuang Melakukan Firman Dengan Setia Membukulkan Banyak Firman Sebagai Bahan Persediaan Pada Saat 7 tahun Kelaparan Iba Disitu Keadaannya Begitu Perat Ada Tidak Ada Suasana Yang Begitu Perat Ada Tidak Ada Suasana Yang Perat Paham Puji Tuhan Bersyukur Tergembara Puji Tuhan Bersyukur Tergembara Saya Bersyukur Apalagi Setelah Tuhan Berikan Hikmat Semacam Ini Kiranya Dapat Dipahali Dengan Puji Tuhan Ayat 7 8 Jadi Pada saat Kapan Mereka 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 Pada Saat Mereka Mengadakan Muzi Terus Ayat 7 8 Dan Dia diperkenalkan Untuk berperang Melalui orang Kudus Dan Untuk Mengalahkan Mereka Situasi Semakin Berat Selain Di Budaya Orang Kudus Menghadapi Situasi Yang Berat Tipu Daya Apa Tadi Mereka Mereka Hikmat 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 Tapi Tidak Sampai Masuk Dalam Pengalaman Kematian Itu Tipu Daya Hari-hari Ini Banyak Orang Kristen Terperdaya Dengan Ajaran Hikmat Hikmat Tapi Salih Dikecilkan Bukan Hikmat Tetapi Anyaya Yang Begitu Berat Akan Dihadapi Orang Kudus Terus Dan Kepadanya Dibikin Kuasa Atas Setiap Subuh Dan Umat Dan Bangsa Dan Bangsa Terus Dan Semua orang Yang Diam Di Atas Bumi Ada Menyembahnya Terus Setiap Orang Yang Tidak Tertulis Sejak Dunia Dijadikan Di Dalam Kita Kehidupan Banyak Membayang Tidak Kemudian Kemudian Disini Dikatakan Ia Diperkenankan Untuk Berperang Melawan Orang Orang Kudus Dan Untuk Mengalahkan Orang Orang Kudus Berarti Situasi Orang Kudus Akan Menghadapi Selain Tipu Daya Karena Pelayanan Hanya Sebatas Musisa Bukan Hanya Tipu Daya Tetapi Tetapi Menghadapi Situasi Yang Begitu Berat Sebab Antikris Akan Memerangi Orang Kudus Sampai Pada Akhirnya Nanti Banyak Orang Yang Murtad Mengundurkan Diri Dari Salir Kudus Sesuai Dengan Satu Tuhan Ayat 18 Sampai Dengan 19 Karena Mereka Tidak Sungguh Sungguh Mengikuti Tuhan Tidak Sungguh Sungguh Tidak Mau Menyangkal Dan Memikuti Salib Sebab Itu Saya Tetap Menghimbau Pemuda Remaja Selagi Tuhan Memberi Kesempatan Pada Masa Kemurahan Ini Kukur Tandah Makan Sebagai Beribadah Sungguh Jangan Ngantuk Menulis Birman Jangan Pura Pura Pelayanan Tidak Hanya Sebatas Musisat Yang Luka Sembuh Tapi Harus Sampai Masuk Dalam Pengalaman Kematian Pura Pura Itu Bukan Pengalaman Kematian Amin Amin Ayat Ayat 30 Tidak Orang Biaksana Tadi Orang Biaksana Tadi Melakukan Yang Melakukan Firman Tuhan Adalah Orang Biaksana Berhatikan Dengan Orang Biaksana Terus Diantara Diantara Umat Itu Akan Membuat Banyak Orang Mengerti Tetapi Untuk Beberapa Waktu Langannya Mereka Terjatuh Pada Pedang Api Komah Ditawan Dan Dirampas Jadi Disini Betul-betul Ada Amin Yang Begitu Berat Yang Harus Dihadapi Orang Biaksana Tapi Orang Biaksana Harus Bertahan Amin Seribu Itulah Semu Tadi Lagi Di Dalam Kemurahan Mengumpulkan Makan Sebanyak Banyaknya Melakukan Firman Dengan Setia Sekalipun Harus Menghadapi Aniaya Kemurnian Walaupun Akhirnya Mereka Sampai Jatuh Sampai Jatuh Menemukan Kemudian Daniel 12 Ayat 7 Sampai 10 Daniel 12 Ayat 7 Sampai 10 Perhatikan Walaupun Orang Yang Berpakaian Kain Enak Terus Dan Yang Seorang Bertanya Kepada Yang Berpakaian Kain Enak Yang Ada Di Sebelah Atas Air Sungai Itu Biarkan Hal-hal Yang Ajaib Ini Akan Merakhir Saya Kira Ini Salah Ini Adalah Kain Lenan Yang Berpakaian Lenan Saya Kira Ini 24 22 Terus Lalu Kudengar Orang Yang Berpakaian Kain Enak Yang Ada Di Sebelah Atas Air Sun Itu Bersumpah Dari Dia Yang Duduk Bekal Sambil Mengangkat Tangan Dan Kirinya Ke Langit Terus Satu Masa Dan Dua Masa Satu Tambah Dua Tiga Setelah Masa Tiga Tahun Setengah Dan Setelah Berakhir Puasa Perusaha Bahasa Inggris Itu Apakah Segala Hal Ini Akan Digenapi Padahal Aku Memang Kudengar Hal Itu Tetapi Tidak Memahaminya Tidak Memahami Ayat 6 Dan 7 Tidak Maham Daniel Tidak Paham Lalu Lalu Tanya Tua Aku Apakah Akhir Segala Hal Ini Tetapi Ia Menjawab Pergilah Dan Sebuah Firman Ia Tinggal Tersemungi Dan Tersemungi Harus Terus Sampai Disampai Sekarang Disampaikan Terus Banyak Orang Akan Disucikan Dan Dimurnikan Tadi Sudah Orang Penjaksana Tadi Mengalami Pedang Api Dimurnikan Terus Dan Dikuji Pedang Disucikan Api Dimurnikan Dikuji Ditawan Dirampas Terus Tetapi Orang Fasil Akan Berlaku Fasil Berlaku Fasil Terus Tidak Seorang Dari Orang Fasil Itu Akan Memahaminya Tidak Paham Untuk Melakukan Firman Dengan Setia Kalu Kemas Di Leher Terus Tetapi Orang Orang Bijaksana Akan Memahaminya Rela Berkorban Itu Ibadah Orang Bijaksana Amin Seriku Ibadah Orang Bijaksana Rela Berkorban Harus Sekalipun Harus Disucikan Itulah Pedang Dimurnikan Sama Dengan Nabi Dikuji Sama Dengan Dirampas Dan Ditawah Itu Ibadah Orang Bijaksana Tetap Setia Sekalipun Menderita Paham Puji Tuhan Setelah Itu Saya Paling Tidak Suka Melihat Tuhan Beribadah Tidak Mempersiapkan Diri Dalam Beribadah Saya Paling Tidak Suka Sekalian Hidup Menurut Daging Tidak Berlaku Bijaksana Malam Harus Bergadar Sampai Besok Ibadah Ngantuk Ngantuk Tidak Bijaksana Dalam Hal Mengumpulkan Makanan Kalau Bijaksana Rela Menderita Pedang Berarti Disucikan Api Dimurnikan Diuji Berarti Ditawan Dan Dirampas Oleh Ruh Tuhan Mencari Tauan Ruh Daging Tidak Bersuara Lagi Segala Yang Kita Punya Sudah Dirampas Tidak Ada Laki Hak Mungkin Kita Amin Kuci Gua Kira-nya Dapat Duh Dengan Itulah Ibadah Orang Menjelaskan Itulah Semu Dak Perlu Kamu Tidur Kamu Serhat Dak Perlu Diatur Itulah Ibadah Perlu Kamu Mengiti Kamu Mengedit Kamu Mengedit Gak Tidak Tidak Sudah Siap Mendelita Kalau Tidak Dari Sekarang Kita Mendelita Bagaimana Menghadapi Anjaya Antikris Yang Begitu Merat Selain Tipu Musliat Menghadapi Ujian Yang Merat Kalau Tidak Dari Sekarang Berjaksana Sampai Mengalami Kematian Saya Kira Tidak 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 Seorang Punya Sang Menghadapi Anjaya Antikris Pembina Sampai Terima Terima Dan Mereka Mengajuskan Terima Tidak Menghapuskan Korbansi Hari-hari Tidak Ada Lagi Ibadah Tidak Lagi Firman Apa Daya Untuk Menghadapi Situasi Kalau Kita Tidak Dikuatkan Firman Hari Ini Apa Daya Untuk Menghadapi Situasi Perhatikan Ibadah Orang Biasa Amin Puji Tuhan Kira Yang Dapat Memahami Dengan Baik Pendeknya Orang Biasa Sana Melewati Anjaya Antikris Selama Satu Masa Dua Masa Dan Setengah Masa Sama Dengan Tiga Tahun Setengah Sama Dengan Seratus Seribu Dua Satu Senggul Hari Puji Tuhan Matius 24 Ayat 15 Matius 24 Ayat 15 Senggul 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 Terus Jadi apabila Kamu Lihat Pembina Sakeji Berdiri Di tempat Kudus Menurut Filman Yang disampaikan Oleh Nabi Daniel Para Membaca Dan Memperhatikannya Senggul Supaya Ada Kekuatan Menghadapi Tip Budaya Dan Aniaya Yang Begitu Terjadi Selama Tujuh Masa Atau Tujuh Tahun Khususnya Pertengahan Tiga Tahun Setengah Yang Ketuk Puji Tuhan Haleluya Yusuf itu Orang Menjaksana Gerau Sendiri Yang berkata Tidak ada Orang Yang Seperti Engkau Berakal Buri Dan Menjaksana Perlul Dengan Ruh Tuhan Akhirnya Dia Diangkat Menjadi Mampu Negara Sehingga Terkumpul Makanan Sebagai Persediaan Dalam Masa Tujuh Tahun Kelapa Anak Yusuf itu Tunggu Jaksana Dan Itu Dia Ucapkan Kepada Sudara Sudaranya Ketika Sudara Sudaranya Berada Di Mesir Yusuf Pada Saat Kelaparan Terjadi Yaakob Dan Anak Akhirnya Ke Tanah Mesir Tetapi Sebelum Mereka Pindah Ke Mesir Anak Anak Yaakob Diutus Untuk Menghadap Yusuf Tapi Mereka Tidak Mengenali Yusuf Namun Pada Akhirnya Yusuf Memperkenalkan Dirinya Sebagai Yusuf Tetapi Yusuf Berkata Tidak Tidak Beplehem Mesir turun ke Mesir itu perjalanan salib. Sama seperti Yesus turun ke bumi itu perjalanan salib. Itu ibadah orang bijaksana. Itu ibadah orang bijaksana. Banyak benar-benar pemberitaan. Dia benar diculik dari Beplehem, lalu dijual ke Potipa, lalu diceploskan ke penjara. Itu adalah perjalanan salib. Seperti Yesus dari surga turun ke bumi, itu perjalanan salib. Supaya ada tersedia makanan. Yesus roti hidup, roti yang turun dari surga. Supaya ada persediaan makanan. Itu ibadah orang bijaksana. Amin. Jadi kalau beribadah tapi menolak secara salib. Tetap berlaku pasir. Itu ibadah orang butuh. Panas hati, berontak, bersungguh-sungguh. Saya tidak yakin orang semacam ini sanggup menghadapi ujian. Saya tidak yakin. Amin. 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 Ayo. Kita menjalankan ibadah secara bersama. Kalungkanlah emas di lehermu. Lakukanlah firman dengan sedia. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Hadapi saya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan dengan roh yang kuat. Dengan kasihnya akan membela kehidupan muda remaja. Puji Tuhan. Sekarang 16-18. Injil Matius 24 ayat 16-18. Baca. Maka orang-orang yang diriak harus melarikan diri ke pegunungan. Inilah praktek bijaksana. Terus. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Terus. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Praktek ibadah orang bijaksana. Ada tiga. A. Orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Artinya, anak-anak rohani mendewasakan rohaninya sampai kepada puncak kekudusan. Yesus, masa kecil Yesus ada di Judea. A. Puji Tuhan. Jadi, anak-anak rohani harus mendewasakan dirinya sampai puncak kekudusan. B. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Artinya, orang yang berada, orang yang sudah melayani Tuhan dalam puluh, berada dalam kegiatan roh, janganlah memikirkan perkara-perkara di bawah perkara lahirnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara ku, jangan salah dimengerti. Tidak salah kuliah, tidak salah bekerja. Tetapi yang sudah melayani, fokuskan diri untuk melayani Tuhan. Jangan lagi memikirkan perkara-perkara di bawah ibu diri. Kemudian C. Orang yang di ladang, orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali mengambil pakaiannya. Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali mengambil pakaiannya. Orang yang melayani Tuhan, arti rohaninya, orang yang melayani Tuhan, jangan kembali ke tabiat lama. Nah inilah praktek ibadah dari orang bijaksana. Ditulis rapi, dibaca kembali. Begitu kan. Jadi praktek ibadah orang bijaksana. Ada tiga A. Orang yang di dunia haruslah melarikan diri ke pegunungan. Anak-anak harus mendewasakan rohaninya. Sampai pada puncak kekudusan. B. Orang yang sedang di peranginan. Di atas rumah, janganlah ia turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Orang yang sudah berada dalam kegiatan roh, jangan lagi mengusinkan diri dalam perkara-perkara di bawah. C. Orang yang sedang di ladang. Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Kalau sudah melayani, jangan kembali ke tabiat lama. Amin. Puji Tuhan. Biar kita berpadanan dengan panggilan, menghargai kemurah. Kita dipanggil dalam kegiatan, untuk terus menghargai panggilan. Menghargai darah salib. Menghargai pengorbanan. Menghargai kemurahan. Menghargai kasih karubiah. Darah salib. Kita dipanggil oleh darah salib. Menghargai, berarti berpadanan dengan panggilan. Menghargai kemurahan. Puji Tuhan. Sungguh-sungguh layan. Berpadanan dengan panggilan. Sungguh-sungguhlah beribadah. Hargai kemurahan Tuhan yang sudah dipercayakan. Jangan malah turun. Bahaya. Bahaya. Jangan celatakan dirimu. Firman Tuhan tepat selalu pada waktunya disampaikan. untuk menolong kehidupan kita. Untuk menolong kehidupan kita. Itu kemurahan bagi kita. Amin. Itulah perbandingan ibadah orang bijaksana dengan ibadah orang fasik, orang malas. Ayo. Mulai sekarang. Kita bisa menghadapi situasi yang berat. Kedahui. Amin. Diritawan dan dilampas. Puji Tuhan. Kedahui. 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 Nah. Ayat 18-19. Ayat 19 maksud saya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Iya. Atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Nah. Sebaliknya. Celakalah orang yang. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Sama dengan. Itu menuju kepada orang yang mengandung dosa. Mengandung dosa. Itu yang celaka. Kemudian. Celakalah ibu-ibu yang menyusukan bayi pada masa itu. Celakalah ibu yang menyusukan bayi pada masa itu. Itu menuju kepada orang yang berkeban berat. Yang belum menyelesaikan. Belum. Mengakui. Dan menyelesaikan masalahnya dihadapan Tuhan. Beban dosa belum diselesaikan dihadapan Tuhan. Nah itu yang celaka nanti. Dapat dipahami. Amin. Puji Tuhan. Ayat 20. Perdoa lah. Iya. Supaya waktu kamu larikan diri. Iya. Jangan jatuh pada musim dingin. Terus. Dan jangan pada hari sahabat. Jangan pada hari sahabat. Berdoa. Supaya waktu kamu melarikan diri. Jangan jatuh pada musim dingin. Dan jangan jatuh pada hari sahabat. Musim dingin berarti tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan kemurahan. Itu musim dingin. Kemudian hari sahabat itu menuju kepada hari perhentian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberikan enam hari untuk kita bekerja melayani Tuhan. Hari ketujuh adalah hari perhentian. Tidak ada lagi kesempatan. Musa berkata. Pertama. Waktu bangsa Israelipadan buruh. Pada hari ke pertama sampai hari ke lima. Mereka mengumpulkan satu gonger untuk tiap-tiap orang. Tetapi khusus hari keenam. Mereka harus mengumpulkan mana itu. Dua gonger untuk tiap-tiap orang. Sebab besok adalah hari ketujuh. Tidak tersedia lagi makanan di situ. Berdoa. Supaya pada saat kita melarikan jangan pada musim dingin. Jangan pada hari sahabat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo mempaatkan kemurahan Tuhan. Mempaatkan korban Kristus. Dengan sungguh-sungguh. Malaikat biar bagaimanapun tidak bisa mempaatkan korban Kristus. Karena dia zat roh. Makhluk roh. Dia tidak mempunyai tubuh dan darah. Darah Yesus hanya berlaku bagi tubuh dan darah manusia. Zat roh tidak berlaku. Sebab itu malaikat begitu jatuh menjadi setan. Tidak mendapatkan kesempatan. Mempaatkan korban Kristus. Kesempatan yang ada sekarang. Mempaatkan. Dengan sungguh-sungguh. Berlakulah ibadah bijaksana. Persiapkan dirimu dari. Untuk setiap ibadah. Persiapkan selalu. Jangan sibuk main diri. Jangan sibuk lagi ini dan itu. Berdoa. Waktu melarikan diri. Jangan dosim dingin. Jangan pada hari sahabat. Celakalah ibu-ibu yang mengandung dosa. Mengandung dosa. Celakalah ibu-ibu yang menyusukan bayinya. Mengandung dosa. Masalahnya belum diakui di hadapan Tuhan. Menghabit. Mengandung dosa. Ibu-ibu habit. Eh ibu-ibu yang menyusukan. Berbeban atau dosanya belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Ayo. Setiap kali kita ada kesalahan. Segera. Secepat mungkin diakui. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang pasti kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Sehingga kalaupun dia datang. Kita tidak sama seperti ibu yang sedang menyusui. Beban sudah selesai. Sudah diakui di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejama lalu dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Pada masa itu terjadi anjaya antikris selama tiga tahun setengah. Dan anjaya itu begitu siksaan yang terjadi. Begitu rasa. Yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Puji Tuhan. Ayo. Lakukan firman dengan setia. Berlakulah bijaksana. Walaupun memikul salib sampai mengalami. Walaupun harus memikul salib. Untuk membawa kita masuk dalam pengalaman kematian. Dan Tuhan akan menemukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita. Angkat ujian kita masuk ke dunia. Terima kasih. Terima kasih.